Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di komunikasi data Kali ini kita akan membahas terkait materi dengan komunikasi serial dan paralel Kita mulai dengan komunikasi serial Jadi komunikasi serial merupakan proses pengiriman atau transmisi bit-bit data Dari transmitter ke receiver Dari pengirim ke penerima melalui sebuah kanal atau jalur transmisi Jadi disini perlu menjadi garis bawah Keywordnya adalah sebuah kanal atau sebuah jalur Ini yang nanti membedakan dengan komunikasi paralel Karena paralel itu kanalnya tidak lagi sebuah Tetapi ada beberapa Kemudian yang kedua terkait komunikasi serial Pada komunikasi data serial ini Bit-bit yang menyusun word Sebuah kata Ini terdiri dari bit-bit data Dikirimkan satu per satu bergantian melalui kanal komunikasi Karena jalurnya itu hanya ada satu Sehingga semua bit-bitnya itu dikirimkan satu per satu Seperti yang sudah kita laksanakan Kita cobakan ketika praktikum kemarin Di materi logic state Bagaimana kita mempraktekan satu huruf yang ingin kita tampilkan ke LCD Kita harus menginputkan 8 bit 8 bit logic Nah itulah ketika kita mengirimkan data Data itu kemudian dikonversi terlebih dahulu menjadi data bit Sehingga nanti baru bisa dikirimkan di jalur transmisinya Komunikasi serial memiliki beberapa kelebihan Salah satunya adalah lebih murah Karena hanya terdapat jalur data saja Jadi jalur datanya hanya ada satu Sehingga lebih murah karena kabelnya lebih sedikit Berbeda dengan paralel nanti Membutuhkan lebih banyak kanal datanya Nanti juga kanal pendukungnya juga akan banyak di paralel Karena harus ada kanal yang nanti mengkontrol Memonitor agar data-data tersebut bisa disusun kembali Dan bisa diterjemahkan Nah berbeda dengan serial ini ya Kalau serial ini jalurnya kanalnya kabelnya lebih sedikit Sehingga lebih murah dibandingkan dengan paralel Yang kemudian selanjutnya pengiriman bit data ini Bisa dipastikan tertata atau berurutan Sangat bisa kita bayangkan Kalau serial itu memang datanya tertata Atau tersusun atau berurutan Kenapa? Karena kanalnya hanya ada satu Karena kanalnya hanya ada satu Sehingga mudah di dalam menerjemahkan Datanya sudah dipastikan tertata Berbeda dengan paralel ya Kalau paralel itu nanti datanya harus dipecah Ke beberapa kanal yang ada Nah kemudian ketika sampai di receiver Sampai di penerimanya harus disusun kembali Nah kalau di serial ini tidak perlu ada penyusunan Karena datanya sudah dipastikan tersusun Dikarenakan pengiriman kanal datanya hanya ada satu Kelebihan yang berikutnya Timing pengiriman dan penerima itu baik Artinya pendeklisian dan penerjemahan bit-bit data Tidak menjadi masalah Hal ini berbeda dengan paralel Yang nanti memiliki masalah skew effect Yang mana data ternyata yang dikirimkan ke beberapa kanal itu Ketika sampai di receiver Timingnya tidak sama Nah sehingga nanti ada kelebihan dan kekurangannya Antara serial dan paralel ini Yang selanjutnya kelebihan dari serial ini Baik dikirim untuk jarak yang jauh Jadi untuk jarak yang jauh tidak menjadi masalah Kenapa? Alasannya dikarenakan Serial ini hanya memiliki satu Kanal pengiriman data Dan datanya sudah dipastikan tersusun Karena hanya ada satu kanal Sehingga logikanya Ketika untuk pengiriman data yang jarak jauh sekalipun Ini tidak menjadi masalah Karena datanya dipastikan tetap berurutan Berbeda dengan paralel ya Nanti kalau paralel itu semakin jauh jaraknya Dia akan semakin bermasalah Nah nanti akan kita bahas seperti apa Permasalahannya di paralel ya Yang kemudian kelebihan selanjutnya dari serial ini Lebih tahan terhadap gangguan pengiriman Kalau di paralel nanti Akan lebih banyak Gangguannya karena lebih banyak Tantangannya Yang pertama adalah jalurnya yang banyak Kemudian ada pembagian datanya Kemudian nanti ada lagi proses penyusunan Ketika data-data tersebut sampai ke receiver Kemudian harus ada Terkait dengan monitoring Ataupun memastikan agar data itu bisa disusun kembali Ada kanalnya tersendiri Jadi nanti memang ada kelebihan dan kekurangan Antara serial dan paralel ini Untuk visualisasinya dari komunikasi serial Ini dari sender pengirim ke receiver penerima Yang mana datanya itu dikirimkan satu persatu Contoh kalau kalian mengirimkan satu huruf saja Maka satu huruf itu akan dikonversi ke 8 bit Yang menentukan standar 8 bitnya Salah satunya kemarin adalah kode ASCI Jadi satu huruf itu ada standarnya Yang kemudian dikonversi menjadi 8 logic bit Nah kemudian 8 logic bit inilah yang akan dikirimkan Itu untuk membentuk satu huruf Kalau beberapa huruf ya nanti tinggal dikalikan Berapa banyak bit yang akan dikirimkan Nah serial ini adalah Pengiriman bitnya tentunya satu persatu Atau satu data dikirimkan setelah data yang lainnya Jadi satu persatu Melalui satu line Satu line atau satu wire Satu kabel, satu kanal Satu media transmisi saja Karena sebutannya saja sudah serial Selanjutnya terkait dengan komunikasi serial ini Ternyata dibagi menjadi dua Jadi ada yang serial sinkronus Dan ada yang serial asinkronus Kemudian nanti tentunya setelah serial Ada juga komunikasi data paralel Kita lihat kita bahas selanjutnya adalah Serial yang sinkronus dan asinkronus Oke saya akan memutar video Untuk penjelasan komunikasi serial Sinkronus dan asinkronus Oke jadi komunikasi data itu dibagi menjadi dua Ada yang paralel Ada yang serial Kalau serial ini dibagi lagi menjadi dua kategori Ada yang sinkronus dan ada yang asinkronus Kita mulai dulu dari yang paralel di video ini Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan Kalau komunikasi data paralel itu Kanalnya ada beberapa Dalam hal contoh ini adalah Ada delapan data pengiriman Ada delapan kanal pengiriman data Sehingga data akan dipecah menjadi delapan kelompok Nah maka delapan data yang dikirimkan cukup nanti Sekali pengiriman saja Karena kanalnya sudah ada delapan Sehingga cukup sekali pengiriman Sudah langsung terkirim semuanya Karena ada delapan kanal pengiriman datanya Hanya saja ketika jaraknya terlalu jauh Ada masalah pada komunikasi paralel ini Yaitu disebut dengan skew effect Yang artinya adalah Data pada satu kabel dengan kabel yang lain Itu tidak sama Di dalam nanti diterima oleh receivernya Nah perbedaan inilah yang disebut dengan Skew effect yang menjadi suatu masalah Sehingga paralel ini hanya direkomendasikan Untuk jarak yang dekat saja Nah ada pun kelebihan dari paralel ini Tentunya cepat Karena jalurnya lebih banyak Sehingga pengiriman datanya lebih cepat sampai Kemudian kelemahannya dia mahal Dikarenakan dia membutuhkan lebih banyak kabel Ataupun lebih banyak kanal transmisinya Nah kemudian kelemahan yang berikutnya adalah Dia hanya untuk yang short distance Jadi untuk jarak yang dekat saja Jadi biasanya untuk robotik Itu biasanya menggunakan paralel Yang tidak membutuhkan pengiriman data yang jauh Nah itu adalah salah satu contohnya Jadi memang kelemahan di paralel ini Tidak bisa terlalu jauh Karena ada permasalahan pada Skew effect tadi ya Yang kita simulasikan sebelumnya Yang mana satu data dengan data yang lain Di jalur kanal yang berbeda itu Timingnya penerimaannya Dimungkinkan tidak sama Sehingga kalau nanti terlalu jauh gapnya Ini akan menjadi masalah Yang mengakibatkan data yang dikirim Ini tidak bisa diterjemahkan Contoh dari komunikasi paralel ini Seperti kita mengirim Berkas ataupun mengirim data ke printer Yang akan kita cetak Di sana bisa kita bayangkan Sangat banyak sekali datanya Yang harus dikonversi menjadi bit Ini kalau tidak menggunakan kabel yang paralel Ya tentunya akan sangat lama sekali Di dalam mengirimkan data-datanya Yang kedua Kasus printer ini juga Ternyata tidak terlalu jauh Diletakkan dengan sebuah komputer Ataupun laptop Sehingga hal ini cocok untuk Penggunaan komunikasi paralel Jadi ada dua kasus Untuk printer ini Yang pertama data yang dikirimkan itu besar Kemudian kasusnya adalah Laptop ke komputer Ataupun PC ke printer Itu jaraknya tidak terlalu jauh Sehingga pada kasus tersebut Cocok digunakan komunikasi paralel Kita masuk ke serial Serial ini berbeda dengan paralel Yang mana kanalnya hanya ada satu Kalau ada delapan bit data Maka dikirimkan satu persatu Berarti dibutuhkan sebanyak Delapan kali pengiriman Nah tentu ada kelebihan dan kekurangan juga Untuk serial ini bisa kita simpulkan Untuk yang serial Ini bisa kita simpulkan Untuk keuntungannya Dia biayanya lebih murah Lower cost Karena Kebutuhan dari kabelnya ini Lebih sedikit daripada paralel Keuntungan yang Berikutnya dari serial Atau kelebihannya Yaitu long distance Nah dia Bisa untuk komunikasi yang Mengirim data Jarak jauh Sekalipun itu tidak menjadi masalah Karena Apa alasannya? Ya tentu Karena datanya Tetap tersusun Ya karena hanya dikirimkan Melalui satu Kanal data saja Ada pun kelemahannya Ya tentu Low speed ya Low speed transmission Ya tentu Di dalam Mentransmisikan Di dalam pengiriman datanya Ya kecepatannya akan lebih lambat Dibandingkan dengan paralel tadi Nah sekarang kita Masuk yang Subnya dari Serial ya Serial itu Terbagi lagi Menjadi Dua Ada yang Sinkronus Dan ada yang Asinkronus Ya Di video ini kita bahas terlebih dahulu Yang Asinkronus Ya bagaimana Teknik asinkronus ini Dikirimkan Jadi Dari Data yang akan Dikirimkan itu Ini dibungkus Ya dengan Star bit Dan stop bit Setiap blok data Ya Contoh disini 8 bit data Tergantung dari Nanti Standarnya Menggunakan yang Berapa data Kalau disini Bisa kita Contohkan Mungkin Ada 6 ya Disini Contoh visualnya Ada 6 blok data Kemudian dibungkus dengan Star bit Dan stop bit Yang mana Susunannya Di star bit ini Kemudian diikuti Terlebih dahulu Oleh LSB Kita ketahui Bahwa LSB adalah Less significant bit Atau bit yang Benilai kecil Sementara MSB ini adalah Most significant bit Atau bit yang Benilai besar Ya jadi disusun Terlebih dahulu Dari yang Bit yang Terkecil Baru dikirimkan Per bloknya Yang mana Dalam satu Blok itu Dibungkus dengan Star bit Dan stop bit Disini terjadi Banyak sekali Pengiriman Blok-blok data Yang mana Setiap blok itu Dibungkus dengan Star bit Dan stop bit Ada beberapa Istilah Di Asynchronous transmission Ada idle state Yang mana Ini ketika Tidak digunakan Dari Jalurnya tersebut Ya Kemudian Ada Kelebihan Dan Kekurangan Tentu Kalau dari Asynchronous ini Kelebihannya Adalah Dia Simple Ya Simple Lebih simple Nanti daripada Yang Synchronous Kemudian Simple itu Karena Dia tidak Membutuhkan Sinkronisasi Berbeda Dengan Sinkronous Yang nanti Dibutuhkan Sinkronisasi Kemudian Keuntungan Yang berikutnya Dia lebih Murah Ya Nah Ada pun Kekurangannya Ya Dia Lebih Kemungkinannya Lebih besar Terjadinya Overhead Pada Transmisi Bitnya Dikarenakan Terlalu Banyak Blok-blok Yang dikirimkan Terlalu Banyak Pecahan-pecahannya Ya Sehingga Kemungkinan Overhead Lebih besar Contoh Dari Asynchronous Ya Penerapan Implementasi Dari Asynchronous Ini Diterapkan Pada Komunikasi Data Dari Keyboard Ke PC Contoh Disini Tulisan Hello Ketika Kalian Ketikkan H E L L O Ini Maka Per Hurufnya Ini Akan Diubah Menjadi 8 Bit Dikonversi Ke 8 Bit Sehingga Ketika 5 Huruf Saja Kalian Kirimkan Maka Sudah Ada 40 Bit Yang Harus Dikirimkan Dari Keyboard Ke PC Nah Ini Penerapannya Menggunakan Asinkronus Karena Sangat Memungkinkan Perhuruf Dikirimkan Perhuruf Dikirimkan Dibungkus Dengan Starbeat Dan Stopbeat Jadi Huruf H Ini Ada 8 Bit Kemudian Dibungkus Starbeat Dan Stopbeat Dikirimkan Kemudian Yang E Dan Seterusnya Berbeda Berbeda Dengan Yang Sinkronus Transmission Ini Selain Mengirimkan Data Tadi Datanya Tidak Dipecah Kalau Yang Asinkronus Datanya Dipecah Kalau Yang Sinkronus Datanya Tidak Dipecah Namun Dia Membutuhkan Yang Disebut Clock Data Nah Clock Data Ini Yang Nantinya Dikirimkan Setelah Tadi Sudah Mengirimkan Bit Datanya Yang Berikutnya Dikirimkan Data Blok Atau Bisa Disebut Dengan Clock Datanya Yang Nanti Untuk Menterjemahkan Data Datanya Karena Tidak Dipotong Potong Ini Kemudian Supaya Datanya Terjaga Tetap Bisa Diterjemahkan Maka Harus Dibantu Dengan Data Blok Nya Tadi Atau Clock Datanya Oke Contohnya Pengiriman Pada Modem Ini Untuk Yang Sinkronus Penerapannya Nah Selain Dia Mengirimkan Daripada Transmit Datanya Dia Juga Mengirimkan Transmit Clock Agar Nanti Data Ini Dipadankan Dengan Transmit Clock Sehingga Nanti Tetap Bisa Diterjemahkan Contoh Disini Ada Data Satu Ini Berapa Angka Satunya Nah Maka Ketika Dicek Di Clock Ternyata Ini Data Satunya Sebanyak Tiga Bisa Kita Lihat Dari Sini Dari Lebar Clock Ini Satu Dua Tiga Ternyata Disini Biner Satunya Sebanyak Tiga Nah Dia Tidak Dipotong Jadi Dibutuhkan Ini Untuk Menerjemahkan Biar Tidak Salah Penerjemahan Berbeda Dengan Yang Asinkronus Yang Dipecah Menjadi Kecil Kecil Sehingga Tidak Menjadi Masalah Di Dalam Penerjemah Sinkronus Sekali Lagi Karena Blok Datanya Tidak Dipecah Tetap Utuh Maka Dia Dibutuhkan Clock Datanya Agar Data Tetap Bisa Terjaga Untuk Diterjemahkan Ketika Sampai Di Penerima Ataupun Receiver Ada pun Kelebihannya Ya Dia Lebih Rendah Kemungkinan Overhead Kemudian Dia juga Lebih Bagus Lebih Besar Untuk Drop Put Cuman Kelemahannya Dia High Cost Dia Biayanya Lebih Besar Jika Dibandingkan Dengan Asinkronus Karena Dibutuhkan Juga Untuk Pengiriman Clock Datanya Tadi Clock Date Oke Untuk Salah Salah Satu Implementasi Dari Sinkronus Ini Dari Router Kemudian Ke Internet Ini Salah Satu Penelapan Untuk Yang Sinkronus Oke Ini Untuk Kesimpulan Yang Tadi Untuk Yang Komunikasi Serial Serial Itu Yang Sinkronus Yang Atas Yang Atas Ini Visual Dari Contoh Data Yang Dikirimkan Bit Data Yang Dikirimkan Kalau Yang Visual Sinyal Yang Pertama Ini Adalah Ini Datanya Jadi 0 1 0 0 1 Nah Kemudian Yang Ketiga Ini Adalah Clock Date Contoh Disini 0 Ini Berapa Ini Terbaca 2 Atau 3 Nah Setelah Nanti Dicek Dari Clock Datanya Kemudian Ini Bisa Diterjemahkan Apakah 0 Ini 2 Ataupun 3 Jadi Untuk Memadankan Karena Datanya Yang Busar Itu Tidak Dipotong Potong Sehingga Harus Ada Pemadanan Data Agar Tidak Salah Penerjemahan Berbeda Dengan Asinkronus Kalau Asinkronus Tidak Perlu Data Clock Tetapi Dia Harus Dipotong Potong Menjadi Bagian Yang Kecil Kecil Yang Kemudian Per Blok Itu Dibungkus Dengan Starbeat Dan Stopbeat Itu Kesimpulan Dari Serial Tadi Yang Ada Video Kemudian Karakteristik Dari Komunikasi Data Serial Yang Pertama Terdapat Tiga Jalur Konfigurasi Setidaknya Yang Pertama Tentu Transmit Datanya Kemudian Yang Kedua Resave Datanya Jadi Kanalnya Berbeda Antara Kanar Untuk Mengirim Dengan Kanar Untuk Menerima Kemudian Yang Ketiga Ada Ground Jadi Setidaknya Untuk Komunikasi Serial Ada Tiga Tiga Kanal Yang Pertama Kanal Untuk Mengirim Kedua Kanal Untuk Menerima Khusus Untuk Merima Kemudian Yang Ketiga Ground Kemudian Membutuhkan Dua Peranti Peranti Antara Ujung Satu Dengan Ujung Yang Lain Yang Pertama Perantinya Adalah DTE Data Terminal Equipment Kemudian Juga Di Ujung Yang Satunya Dibutuhkan DCE Data Communication Equipment Apa Bedanya Antara Keduanya Kalau DTE Ini Perangkat Komunikasi Yang Berfungsi Sebagai Penerima Sinyal Dari Pusat Dan Melanjutkan Ke User Artinya Data Dikiringkan Melalui Jalur Yang Telah Ditentukan Dan Akan Sampai Di Tempat Usernya Nanti Kemudian Kalau DCE Ini Perangkat Yang Terhubung Dengan DTE Pada Sebuah Jaringan Atau Dapat Disebut Juga Peralatan Komunikasi Data Dan Operator Peralatan Data Dan Memiliki Fungsi Seperti Sinyal Konversi Pengodian Sinyal Contohnya Disini Modem Ilustrasi DTE Dan DCE Seperti Modem DTE 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 Ciri DTE Port Male Yang Male Yang Ada Pin Sementara Yang DTE 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 Female Port Tidak Memiliki Kaki Pin Tetapi Yang Berlubang Kemudian Kita Beralih Ke Komunikasi Data Paralel Berbeda Dengan Komunikasi Serial Yang Pengiriman Bit Dilakukan Secara Berulutan Atau Simultan Untuk Yang Paralel Ini Data Dikirim Secara Serentak Melalui Beberapa Jalur Data Jadi Keyword Yang Digaris Bawahi Disini Adalah Beberapa Jalur Data Kalau Tadi Serial Itu Sebuah Jalur Data Kalau Paralel Itu Beberapa Jalur Data Masing Bit Data Dikirimkan Melalui Satu Jalur Media Pengiriman Semakin Banyak Bit Data Maka Semakin Banyak Pula Jalur Media Pengiriman Contohnya 8 Bit Data Ini Dikirimkan Menggunakan 8 Jalur Data Jadi Dari 8 Bit Data Ini Cukup Sekali Pengiriman Langsung Sampai Cuma Nanti Diperlukan Penyusunan Ketika Sampai Di Receiver Port Paralel Banyak Digunakan Dalam Berbagai Macam Aplikasi Antar Muka Kalau Yang Paralel Ini Banyak Digunakan Untuk Alat Alat Yang Memang Kasuistik Tidak Jauh Jarak Kalau Jauh Lebih Banyak Yang Menggunakan Yang Serial Port Ini Membolehkan Kita Memiliki Masukkan Hingga 8 Bit Jadi Kalau Standarnya Ada Yang 8 Bit Atau Keluaran Hingga 12 Bit Berbagai Macam Tergantung Dengan Standarnya Komunikasi Data Paralel Port Paralel Ini Terdiri Dari 4 Jalur Kontrol 5 Jalur Status Dan 8 Jalur Data Jadi Kalau Paralel Itu Memang Dibutuhkan Lebih Banyak Pin Pendukung Ada 4 Jalur Kontrol Kemudian Ada 5 Jalur Status Untuk Mendukung Agar Datanya Bisa Disusun Kembali Ketika Sampai Di Receiver Contohnya Disini Untuk DB25 Yang Menghubungkan Ada Contohnya Menghubungkan PC Ke Printer Menggunakan Pin Paralel DB25 Contoh Ilustrasinya Gambarnya Seperti Ini Pin Ada 25 Yang Mana Untuk Data Ada 8 Sisanya Itu Untuk Jalur Jalur Yang Lain Terkait Dengan Pin Control Pin Status Pin Kelistrikan Ground Dan Seterusnya Dari 25 Yang Untuk Mengirimkan Hanya Ada 8 Jalur Saja Selainnya Adalah Jalur Yang Untuk Memastikan Bahwa Nanti Data Itu Bisa Disusun Kembali Kemudian Ada Disini Penggunaan Terkait Dengan Kabel LAN UTP Dan STP Nanti Selanjutnya Dipelajari Di Komunikasi Jaringan Komputer Ini Juga Salah Satu Contoh Dari Paralel Kemudian ATA Ini Juga Menggunakan Teknik Pengiriman Data Paralel Kemudian Berikutnya Terkait Dengan Konfigurasi Yang Komplek Baik Yang Mikro Controller Itu Kebanyakan Yang Menggunakan Jalur Data Paralel Robotik Juga Demikian Ini Sama Seperti Tadi Komunikasi Di LAN Ini Juga Menggunakan Paralel Ini Sama Kemudian Ini Ilustrasinya Dari Perangkat A Ke B Ada 8 Jalur Data Maka Ada 8 Pecahan Datanya Ini Yang Tadi Yang 25 Pin Tadi Ini Terdiri Dari Data Pin Data Sebanyak 8 Sisanya Ini Untuk Status Monitoring Kemudian Gelistrikan Oke Ada Port Data Ada Port Status Ada Port Control Ini Untuk Lebih Detailnya Dari Paralel Pin Konfigurasi Untuk DP25 Untuk Datanya Ini Ada 8 Mulai Data Pin Ke 0 Sampai Pin Ke 7 Sisanya Ini Untuk Pin Dari Kontrol Dan Status Tadi Dan Gelistrikan Ada Beberapa Tipe Dari Komunikasi Paralel Beberapa Perangkat Ada Tipe A Tipe B Tipe C Tipe A B Dan C Contohnya Yang Tipe A Untuk Menghubungkan Ke Printer Ini Menggunakan DB25 Yang Tipe A Atau Standarnya I I 12 84 Tipe A Untuk Yang Tipe B Ini Yang 34 Bit Sementara Yang Tipe C Ini Yang Menggunakan 36 Pin Oke Pengembangan Dari Komunikasi Paralel Ini Beranti Yang Memerlukan Transfer Data Banyak Dan Cepat Tentunya Kompleks Itu Menggunakan Yang Paralel Kemudian Transmisinya Dekat Tidak Jauh Maka Menggunakan Paralel Kalau Jauh Ini Tentu Harus Menggunakan Yang Lebih Prefer Adalah Yang Serial Resource Hardware Harus Mumpuni Banyak Register Banyak Chipset Banyak Jalur Data Biasanya Menggunakan Paralel Interoperability Cukup Baik Jadi Sampai Dari Penrima Ke Pengirim Nanti Harus Sinkron Agar Datanya Bisa Diterjemahkan Cuman Di Paralel Ini Terdapat Ski Efek Jika Bit Data Yang Diteransfer Dari Transmitter Tidak Sampai Receiver Bersamaan Nah Kalau Datanya Tidak Bersamaan Antara Satu Jalur Dengan Jalur Data Yang Lain Maka Ini Nanti Akan Menjadi Error Di Dalam Penerjemahan Yang Disebut Dengan Square Effect Kalau Secure Efek Terlalu Besar Nanti Datanya Betul Betul Error Tidak Bisa Diterjemahkan Maka Cukup Untuk Jalur Yang Dekat Saja Kemudian Beberapa Pengembangan Untuk Paralel Ini Digunakan Di Embedded Sistem Di Jaringan Komputer Komunikasi Paralel Computing Kemudian Virtualisasi Itu Juga Komplek Menggunakan Paralel Robotik Juga Paralel Karena Kompleks Data Yang Dikirimkan Dan Harus Cepat Kemudian Internet Of Thing Juga Beberapa Menggunakan Serial Komunikasi Dari Paralel Internet Of Thing Ini Yang Sedang Hits Yang Nanti Dipraktikum Didukung Dengan Beberapa Final Project Kalian Yang Nanti Mungkin Barangkali Bisa Mengembangkan Ke Arah Internet Of Thing Dan Selanjutnya Nanti Untuk Mengarah Internet Of Thing Ini Mata Kuliah Ini Sebagai Dasar Nantinya Untuk Dilanjutkan Ke Hardware Software 2 Yang Disana Langsung Ke Alatnya Tidak Lagi Simulasi Bagaimana Nanti Kalian Lebih Real Di Dalam Membangun IoT Atau Internet Of Thing Ini Oke Saya Kira Demikian Terima Kasih Untuk Kesempatan Kali Ini Sehat Selalu Saya Akhiri Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalian